Intro Cerita sikit nih kolaborasi untuk event ini apa dalam mempromosikan sepeda dan motor listrik? Ini bukan mempromosikan ya, beda ya. Kita tuh adalah membuat gerakan revolusioner untuk Indonesia memberantas polusi yang ada saat ini. Jadi makanya aku adalah salah satu user dari produk yang tadi teman-teman lihat yaitu NINE. Aku menggunakan itu untuk melakukan gerakan kecil untuk kita bisa mengurangi polusi dan membiasakan anak kita untuk kena sinar matahari. Karena kan kemarin after covid ya, jadi aku kolaborasi dengan Mas Wilson dan salah satunya juga adalah Cilu, salah satu direksi dari Inaintologi Indonesia bahwa kita harus membuat gerakan. Bahwa emak-emak sekarang itu harus simple, jangan panjang, jangan nungguin suami isi bensin. Ya kan misalnya si suami itu keluar-keluar ya itu bensin dalam keadaan empty. Dan itu yang membuat aku pengen ngerasa ini pedalistik dan motoristik ini harus disuarakan. Dari segi kirit juga dapat, dari segi sehat juga dapat. Karena walaupun memang kita tahu keadaan udara sekarang lagi labil banget, tapi setidaknya kita mencoba untuk mengenal matahari lagi setelah pandemi kemarin. Melihat dukungan dari teman-teman selebritis, tadi rame banget kayaknya. Keren banget, tapi aku lebih didukung lagi sama yang berdua ini. Gimana apa-apa dia sama Mas Wilson? Wilson dan Gino. Jadi motor, listrik, terus pedalistik ini pertama kali kita buat dengan pikiran memang mengurangi polisi ya. Apalagi belakangan ini polisi kan kalau tak terus, ya kita cuma mau starter motor dan rumah, itu asep kan cukup kemul ya. Tapi ketika kita listrik, itu nggak akan menaruhi apa-apa dalam rumah. Terus yang saya lihat untuk anak-anak sekolah, daripada di bawah umur pakai motor, saya perpikiran lebih baik kita pakai sepeda listrik, dengan kecepatan yang udah cukup kekantol. Peralistik ini, buatan berapa jaraknya? Untuk kecepatan maksimum 35, tapi kita lanjutkan untuk 25 segera. Untuk jaraknya bisa pakai 40 meter. Satu batang? Untuk sejari-jari dari full sampai kecil. Mungkin ini kan, dulu juga ini, E9 ini kan berdiri mungkin dari kapan awalnya? Dan apa sih yang membedakan dengan motor-motor listrik dan motor-motor listrik dari agri lain? Mungkin bisa dijelaskan. Apa yang diunggulkan dari E9 sendiri mungkin? Kalau PT. Nantologi sudah dibuat dari 2012. 2012 kita berdiri, tapi kita dengan basic elektronik, lalu kita berkembang-berkembang untuk sampai tahun 2022-2023 kita sudah jalan sepeda listrik. Apa sih bedanya? Bedanya adalah kita buatan di Indonesia ya. Jadi semua sepeda listrik, kita mendukung produk Indonesia, kita akan tetap laju, dimana di luar sana sedang kacau, di Indonesia akan tetap senarif. Jadi apa sih akhirnya memilih E9 mungkin? Kan banyak mungkin yang saing-saing buat barek lain. Apa sih yang memilih? Karena yang pertama itu adalah kualitas. Dari kualitas baru aku melihat fitur, habis itu baru harga itu terakhir buat aku. Nah, terus aku ini adalah penghuni cluster, yang dimana produk tersebut yaitu E9, itu dealer dan spare part dan pusat salesnya itu selalu ada di titik-titik. Dimana orang itu berhuni satu tempat. Pemisinya aku, aku tahu makanya aku salah satu user. Dari situ mulai kenalan sama semuanya, dari Bululu dan Mas Wilson, selaku dari Direksi PT. Inantologi Indonesia. Aku mau berkolaborasi nih, untuk menyuarakan kepada ibu-ibu, mau itu sosialita, maupun ibu-ibu komplek, itu harus pakai sepeda listrik. Bukan dibilang wajib ya, tapi setidaknya melakukan tindakan kecil untuk kita juga sama-sama peduli untuk berantas polusi, yang katanya itu paling besar itu dari polusi kendaraan. Nah, kalau misalnya kita mau di warga cluster itu sehat, antara yang jarak dekat saja, dari rumah ke pasar, dari rumah ke kantor, dari rumah apapun ke sekolah anak, itu pakai sepeda listrik itu sangat-sangat enak, dan sangat-sangat irit. Dan anak juga jadi sehat, kena sinar matahari. Makanya dari tadi itu aku mikir, waduh teman-teman aku siapa yang bisa aku ajak kolaborasi? Ada yang Berreisa, Palditaher, Andri Soraya, Jeliportes, terus Budak itu Koki Agustina, ya kan, sampai Binda Azani, itu semua tampil di sini. Aku juga pengen menyuarakan itu, dan bertanya sama pakar kesehatan, apakah gerakan aku ini bisa berarti, gitu ya, gerakan kami ini, gitu ya. Karena memang banyak banget ibu-ibu yang kayak udah mulai ngantri sepeda listrik, gitu. Apalagi aku ngeliat palawan revolusioner yang dibuat in line ini, aku yang gak bisa sepeda roda 2, akhirnya ada sepeda roda 3. Dan itu ada di produk ini, cuma ada di produk ini, dan ini buatan Indonesia. Dan aku mikir, ini semua harus disuarakan. Karena apa? Yang paling enak itu adalah dialer-nya dekat di titik beberapa, konta Indonesia tempat ini ada. Terus after sale-nya ngerjamin, warranty-nya juga ada. Jadi makanya itu membuat aku, aku harus mengolaborasi sebagai emak-emak yang peduli. Wah, terakhir kok, mungkin harapannya sama, mungkin race harga dulu, race harga dulu dari berapa sampai berapa, dan tentunya harapan untuk Kina ini. Murah! Untuk sepeda listrik kita, kisaran dari 3 jutaan sampai 4 jutaan. Pertolong saat murah, dan dengan kualitas yang cukup baik, sepeda partnya selalu lengkap, dan lokasi luksesnya selalu dekat ya. Untuk motor listrik kita, dari range harga, 13,5 sampai 20. Affordable dan trendy. Harapannya keren untuk Kina ini? Itu warna-warna yang lucu. Harapannya Kupinan ini, kita bisa jadi salah satu leading trend di sektor industri, hospital listrik dan motor listrik di Indonesia. Terima kasih banyak.